Nama ku Roni Sejak 2016 Aku merantau ke Bandung Dan bekerja di salah satu pabrik Yang ada di daerah Bandung Selatan Selama tinggal di Bandung Aku tinggal di rumah om dan tanteku Yang berada di daerah sore Tinggal di rumah yang sederhana Hanya satu lantai Dan kamarku berada di belakang rumah ini Paling belakang Dekat dengan kamar mandi Dan ada satu kamar lagi Yang biasanya dijadikan kamar tamu Di rumah ini hanya ada aku Dan om dan tante saja Yang biasa kau panggil uak Tidak ada orang lain yang tinggal Lagi di rumah itu Cerita ini bermula ketika aku dapat jam lembur Yang pastinya mengharuskan ku pulang larut malam Hari itu ku ingat hari Kamis Aku baru pulang sampai ke rumah sekitar jam setengah dua belas malam Sampai di rumah Masuk ke kamar Membersihkan diri Kulihat uak sudah tertidur di kamarnya Aku pun mencoba langsung tertidur Karena badanku sudah kelelahan Namun Tiba-tiba saja Bawa panah Tercium Buangian seperti bau Bunga melati Ya Jelas tercium Perasaanku Di sekitar rumah tidak ada bunga melati Tapi karena penasaran Dan daunya sangat menyengat sekali Aku sampai bangun dari tidur Mencoba menemukan sumber dari wangian itu Aku coba kelilingi rumah Dan wangi bunga melati itu Tercium Dan ternyata seperti berpindah-pindah Aku berjalan ke dapur Baunya menghilang Jalan sedikit Tercium lagi Seakan terbawa angin Atau entahlah Wanginya terasa Berpindah-pindah Karena tidak menemukan sumber dari wangian itu Aku pun kembali ke kamar Baru saja duduk di atas tempat tidur Aku mendengar suara langkah kaki Seperti berjalan-jalan Di depan kamarku Karena lantai di rumah ini Terbuat dari Kayu Jadi suara langkah kakinya Terdengar cukup jelas Kayu-kayu itu berdenyit Setelah melewati Kamarku Ku dengar langkah kaki itu berhenti Lanjut ku dengar suara Pintu terbuka Penasaran Aku pun membuka pintu kamarku Sedikit mengintik Aku lihat Uwah atau pamanku baru saja keluar dari Kamar yang ada di samping kamarku Yang di awal ku bilang Kamar tamu Tapi di dalam kamar itu kan Tidak ada siapa-siapa Aku pun Menutup kembali Pintu kamarku perlahan Sekilas tadi ku lihat Uwah keluar dari kamar itu Sambil membawa lilin Ngapain ya dia Ku dengar lagi Suara pintu tertutup Menandakan Uwah sudah kembali ke kamarnya Aku jadi penasaran Kamar sebelah yang katanya kamar tamu ini Apa ya Aku mulai keluar dari kamar Dan beranjak ke kamar sebelahku Aku buka pintu kamar itu Dan perlahan mengintip ke dalamnya Kamarnya terlihat sangat gelap Dan Semeliwir Tercium kembali wangi bunga melati Semeruak di dalam kamar itu Kali ini terasa sangat dasyat Menusuk ke hidungku Fix Sumber dari wangi yang itu Ada dari kamar ini Baru saja aku akan melangkah masuk ke dalam Terdengar suara tangisan perempuan Menangis terseduh-seduh Dan Apa mungkin Itu suara tante Aku pun langsung buka pintu kamar itu Dan Kamarnya kosong Tidak ada siapa-siapa Loh Dan seketika suara tangisan itu pun hilang Ketika pintu terbuka Cahaya dari luar pintu Lumayan cukup menerangi Ke arah dalam kamar Kulihat ada tempat tidur Ada kursi dan Meja yang di atasnya Kulihat ada sesajen Iya Di samping meja tempat tidur Di kamar itu terdapat Sebuah sesajen Dan di sekelilingnya Ada bunga melati Ini apaan ya Dan tiba-tiba Aku mendengar suara Langkah kaki lagi mendekat Itu mungkin uang Perlahan aku keluar dari kamar Dan kulihat ada yang masuk ke kamar mandi Kebetulan kamar mandinya berseberangan dengan Kamar Tamu dan kamarku Terdengar pintu tertutup Ada yang masuk ke dalam kamar mandi Tapi saat itu tak jelas kulihat siapa Wah Wah Begitu tanyaku Di depan pintu kamar mandi Tapi tidak ada jawaban apa-apa Aku pun mengetuk pintu kamar mandi itu Wah Aku beranikan diri membuka pintu kamar mandinya dan Tidak ada siapa-siapa Bulu guduku tiba-tiba berdiri Merinding Buru-buru aku langsung kembali ke kamarku Menutup pintu dan memutuskan untuk langsung tidur Meskipun pikiranku saat itu melayang kemana-mana Kesokan paginya Ketika sedang sarapan Aku pun bertanya pada Uwa Apakah semalam Uwa terbangun dan Keluar dari kamar Begitu tanyaku Namun dia tidak menjawab Begitu ketanya Seperti itu Uwa langsung berdiri Dan pergi ke kamarnya Respon yang sungguh Tidak ramah Sudahlah Tanpa ambil pusing Aku pun langsung berangkat kerja Sama seperti kemarin Aku pun pulang hampir larut malam Sekitar jam 11 aku sampai di rumah Dan baru saja aku sampai di pintu depan Dan masuk ke dalam rumah Wangi bunga melatih lagi Menyanglat sangat kuat Aku bergegas masuk ke dalam kamar Ketika aku lewati kamar Uwa Kamarnya tertutup rapat Dan sepertinya sudah tidur Aku masuk ke kamar Mengunci pintu kamar Dan merebahkan badanku di atas tempat tidur Suasana rumah itu ketika malam Sangat aneh Jadi suara sekecil apapun akan terdengar Dan Saat itu terdengar suara Pintu terbuka lagi Sepertinya Itu pintu kamar Uwa Aku yang masih Pejamkan mata Dan meringkuk di atas tempat tidur Mendengar suara langkah kaki Uwa sekarang berjalan kemana ya Apakah kamar sebelah lagi Aku pun membuka mataku Dan ketika melihat ke arah pintu Pintu kamarku yang terbuka Iya Iya Dan kupikir tadi suara pintu dari luar kamarku Ternyata Itu pintuku sendiri Seketika ruangan kamar terasa sangat dingin Seperti ada angin yang berhempus Memutari Kamarku itu Aku pun langsung berjalan Ke arah pintu Untuk kembali menutupnya Perasaan sudah aku kunti Tapi kok Sudahlah Ketika aku baru saja akan menutup pintunya Ketika aku dorong pintunya Terasa ada yang menahan Menahan pintu itu agar tidak tertutup Ketika gagang pintunya ku gerakan pun Gagang pintunya seperti ditahan Oleh sesuatu yang berada di balik Pintu Aku pun bergeser sedikit untuk melihat ada apa di balik pintu itu yang menahan Pintunya tidak bisa tertutup Dan ketika ku lihat Astaga Aku tersontak kaget ketika ku lihat Ada sosok perempuan Dengan wajah yang Hitam legam seperti terbakar Matanya merah melotot ke arahku Rabotnya terlihat Panjang berantakan Seluruh tubuhnya Hitam legam seperti hangus terbakar Dan terlihat dia memakai kebaya berwarna merah yang Juga terlihat Kehitam hitam seperti terbakar Hengus Iya Tepat berdiri Saling mengintip Dari balik pintu Dengan matanya yang merah Melotot ke arahku dia tersenyum Dan tertawa Sangat Menakutkan Bapak aku dorong pintu itu hingga Dia terbanti menutup Menimbulkan suara yang sangat keras Aku masih berada di depan pintu Menahan pintu itu agar tidak didorong lagi Sampai Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar Dan terdengar itu ada suara Om dan tanteku Aku pun buka pintunya Mereka bilang Mereka kaget terbangun ketika mendengar ada suara pintu terbanting sangat kencet Aku pun bercerita apa yang kulihat Apa yang kualam Sejak semalam kemarin Sampai hari itu Namun ketika aku ceritakan Om dan tanteku itu tidak merespon apapun Hanya mengangguk-ngangguk Dan sepertinya menyimpan sesuatu yang Tidak bisa mereka ceritakan Sampai akhirnya Om ku bilang Jika ada sesuatu yang dirasa aneh dan janggal di rumah ini Jangan pernah dicari tahu Hanya itu yang dia katakan Tanpa menjelaskan apa-apa Sampai akhirnya aku pun meminta izin untuk Tidak tinggal di rumah itu dan lebih memilih untuk kos saja Dengan alasan agar tidak merepotkan om dan tanteku lagi Padahal aku tidak mau terus dihantui mimpi buruk setiap malam Dengan rasa penasaran yang tidak akan pernah bisa terjawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!